Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Tribuners, puasa asik masih mau nemenin kalian memberikan informasi seputar tempat-tempat bersejarah Terkenal dengan kota yang memiliki sejarah kebudayaan Jawa, kota Solo juga memiliki tempat-tempat ibadah yang punya keunikan Salah satunya adalah Masjid Siti Aisyah Masjid yang tidak memiliki kubah ini diresmikan pada 29 Desember 2018 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Tribuners, selamat menaikan ibadah puasa ya Puasa asik kali ini lagi berada di kota Solo Saat ini lagi berkunjung di Masjid Siti Aisyah yang berada di utara Stadion Manahan Bentuknya kotak membuat masjid ini dijuluki Masjid Kotak Bergaya asik seksur modern, masjid ini direpresentasikan melalui kubah dan simbol bulan bintang di ujungnya Masjid Siti Aisyah sering dikenal dengan sebutan Masjid Kotak Hal itu terlihat dari bentuk bangunannya yang berbentuk kotak dan tak memiliki kubah seperti masjid pada umumnya Tak hanya terlihat mewah, Masjid Siti Aisyah juga memberikan fasilitas yang lengkap Dari segi keamanan, Masjid Siti Aisyah dilengkapi CCTV di setiap lantainya dan ruangan Hal ini membuat jamaah merasa aman setiap beribadah di Masjid Siti Aisyah Saat memasuki masjid ini, kalian akan dimanjakan dengan desain interiornya Selain itu, di dalam masjid terdapat kaligrafi yang mengelilingi dinding dan atapnya Arsitektur berbentuk kotak ini terinspirasi dari masjid-masjid di timur tengah seperti Maroko Masjid Siti Aisyah ingin memunculkan konsep desain modern minimalis pada arsitekturnya Interior di lantai satu terbuat dari batu marmer dan dipadukan dengan ukiran kayu yang menambah kesan kemewahan Selain kegiatan salat berjamaah, Masjid Siti Aisyah juga memiliki kegiatan lain seperti TPA, kajian, dan bakti sosial Tribunas, ternyata di masjid kotak ini terdapat fasilitas perpustakaan mini Buku-bukunya dapat dibaca oleh para jamaah yang datang ke Masjid Siti Aisyah Masjid ini berasal dari wakaf Setio Joko Santoso beserta keluarga kepada yayasan Siti Aisyah Pemberian nama Masjid Siti Aisyah berasal dari nama ibu kandung Setio Joko Santoso Dimana nama tersebut memiliki kesamaan dengan nama istri dari Nabi Muhammad SAW Nah jika sedang berada di kota Solo, jangan lewatkan mampir ke Masjid Siti Aisyah Banyak hal yang bisa kita temukan di sekitar kita, jangan hanya berdiam diri, yuk bangkit dan cari tahu hal baru tersebut Sekian perjalananku di Solo, sampai jumpa di perjalanan berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh